Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Donnie Van De Beek semakin terlupakan Kedatangan Eric Ten Hag sebagai manajer Manchester United Rupanya tidak berbuah manis buat Donnie Van De Beek Gelendang tengah yang sempat jadi andalan Ten Hag di Ayak Tidak terulang lagi kisahnya di Old Trafford Musim ini dari 6 laga di Liga Inggris Donnie Van De Beek baru bermain 3 kali Itu semua jadi pemain pengganti dengan total waktu main hanya 19 menit Di 3 laga terakhir, pemain berusia 25 tahun itu 2 kali duduk di bangku cadangan Sekali Van De Beek tidak masuk dalam squad Safi, masa depan Griezmann bukan urusan saya Griezmann kembali ke Atletico Madrid sebagai pemain pinjaman setelah menghabiskan 2 musim yang redup di Barcelona Meski begitu, Griezmann hanya dimainkan kurang dari 30 menit di masing-masing pertandingan Karena Los Colconeros diduga menghindari kewajiban membeli si pemain seharga 40 juta euro Barcelona yang geram dengan aksi Atletico itu mengancam akan menempuh jalur hukum Pelatih Safi Hernandez menegaskan bahwa tidak mau ikut campur dalam menentukan masa depan Antoine Griezmann La Liga rilis batas gaji klub Real Madrid paling tinggi Daftar batas biaya skuad olahraga LCPD untuk klub La Liga Santander dan La Liga Smart Bank diumumkan Dalam daftar LCPD La Liga, Real Madrid menjadi tim dengan batas gaji tertinggi mencapai 683 juta euro Barcelona di posisi kedua dengan 656 juta euro Atletico Madrid menempati daftar ketiga LCPD dengan batas gaji 341 juta euro Sevilla menyusul di belakangnya dengan 200 juta euro LC dan Girona menjadi dua tim dengan batas gaji terendah di Liga Spanyol Keduanya hanya mampu mencapai ambang 43 juta euro Respon menohok halan saat diteriaki jalan di wilayahnya MU Dilansir dari Sport Bible, viral di sosial media pada akun Instagram dan Vitton Yang merekam Erling Haaland sedang santai berjalan kaki di pedes tarian kota Manchester Dan Vitton diketahui sedang naik mobil Dirinya lantas berteriak kepada Haaland Kalau jalanan yang Haaland lewati itu adalah wilayahnya Manchester United Belum selesai, Haaland juga disoraki dengan kata-kata gabung sama kita MU maksudnya, Red musim depan ya Haaland tidak menjawab dan terus berjalan Dirinya terus berjalan santai yang terlihat tanpa pengawalan Situasi kontrak pemain AC Milan Tonali sudah, Leao dan Benazer menyusul AC Milan belum selesai mengurusi kontrak baru pemainnya Setelah Sandro Tonali, Milan akan memperpanjang kontrak Rafael Leao dan Ismail Benazer AC Milan masih berusaha untuk mencari kesepakatan alternatif lain Untuk mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Leao Saat ini permintaan gaji baru dari Leao terhitung sangat tinggi Leao bersama agennya Jorge Mendes meminta kontrak senilai 7 juta euro per musim Hal yang sama akan dilakukan terhadap Benazer Hanya saja Milan dilaporkan masih mencari formula kontrak yang baru untuk Benazer Nabi Keita disinyalir akan segera bisa kembali memperkuat Liverpool Nasib Nabi Keita nampaknya belum terlihat baik Karena dirinya belum bisa mendapatkan menit bermain lantaran mengalami cedera hamstring Walau demikian, pemain berusia 27 tahun tersebut nyatanya memperlihatkan kondisi yang baik Menurut pelatih tim Nasguinia, yaitu Kabadiyawara Said Dirinya mengeklaim bahwa Keita sudah menjalani proses pemulihan secara positif Bahkan, Keita dianggap akan mampu kembali membela negaranya Dijedak internasional pada pertengahan bulan September tahun 2022 Sergio Ramos belum menyerah untuk bisa tembus kuat tim Nas Spanyol Meski sudah lama tidak dilirik oleh Luis Enrique, Ramos nampaknya belum mau pensiun dari tingkat internasional Pemain berusia 36 tahun yang sudah terlepas dari permasalahan cedera ini Telah mulai kembali mencoba menjaga penampilan terbaiknya secara konsisten Karena melewati laporan dari Football Espana Ramos nyatanya masih mempunyai ambisi untuk bermain membela tim Nas Spanyol Pada ajang Piala Dunia di Qatar pada bulan November tahun 2022 mendatang Lantaran percaya diri bahwa Enrique nanti akan mulai meliriknya Barcelona melakukan comeback brilian dari segi finansial Keadaan finansial yang sebelumnya minus 144 juta euro Kini sudah aman di angka 656 juta euro Angka tersebut yang meloloskan Barcelona dari jerat finansial Firefly Yang dikeluarkan oleh UFA beberapa waktu lalu Barcelona tidak dikenai denda karena pelanggaran FFP oleh UFA Karena Brazil melakukan sejumlah manuver finansial yang berani Keberhasilan Barcelona ini ditambah pula dengan kesuksesan Yang mendatangkan sejumlah pemain top Ditinggal Kasemiro, Luka Modric yakin Real Madrid tetap kuat Bersama Modric dan Toni Kroos, Kasemiro membentuk triol ini tengah yang mematikan di Santiago Bernabu Ketika pemain tersebut membantu Los Blancos meraih berbagai gelar bergensi Itu termasuk lima trofi Liga Champions Pada bursa transfer musim panas tahun 2022, Kasemiro memutuskan hingkan ke Manchester United Modric tidak memungkiri kalau Kasemiro merupakan pemain yang sangat penting untuk Real Madrid Namun, dia yakin Los Blancos akan tetap kuat meski sudah ditinggal Kasemiro Presiden La Liga, Mbappé bertahan di Liga yang tidak kompetitif Kilian Mbappé sebelumnya diharapkan bisa bergabung dengan Real Madrid pada musim ini Namun, Mbappé justru memilih untuk menaikkan kontrak baru hingga tahun 2025 bersama PSG Dengan upah senilai 650 ribu pon sterling per pekan Keputusan Mbappé itu membuat marah Real Madrid dan La Liga pada saat itu Makanya Presiden La Liga, Javier Tebas, terus mengkritik Mbappé karena memutuskan untuk tetap bertahan di Ligue 1 Sosok berusia 60 tahun itu heran, lebih memilih bermain di Liga yang kurang kompetitif Renato diolok-olok CR 007, 0 gol, 0 asis, 7 laga Renato tampil jeblok sejak awal musim ini Bintang 37 tahun itu belum satu pun mencetak gol atau asis buat MUD semua kompetisi Duel MU vs Real Sociedad menjadi pertandingan ketujuh Cristiano Ronaldo musim ini Beberapa fans lantas mengaitkan jumlah laga CR7 dengan torehan gol dan asisnya yang masih 0 Fans menyematkan julukan CR 007 untuk Ronaldo Olok-olok yang terdengar mirip dengan nomor kode 007 milik agen rahasia James Bond Bedanya, 007 dalam kasus CR7 adalah 0 gol, 0 asis, 7 pertandingan Real Madrid vs Real Malorca, Eden Hazard bakal jadi starter Real Madrid akan menghadapi Real Malorca pada pekan kelima La Liga Pertandingan ini akan berlangsung di Santiago Bernabeu pada minggu 11 September Menghadapi Malorca, Madrid akan diperkuat sang striker Karim Benzema Untuk menggantikan Benzema, Ancelotti menyiapkan Eden Hazard di lini depon Pemain asal Belgia tersebut menyumbangkan satu gol dalam pertandingan melawan Celtic Ancelotti memastikan kalau Hazard akan bermain sejak menit awal Dalam pertandingan melawan Malorca, dia berharap Hazard bisa bermain bagus Joao Felic buka suara soal rumor ketertarikan Manchester United Manchester United dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa Joao Felic Mereka diklaim mengajukan tawaran sebesar 113 juta pond sterling untuk memboyongnya Colt Trafford Namun kepindahan Felic ke Premier League tidak pernah terwujud Atletico menutup pintu untuk kepergian sang pemain di bursa transfer musim panas ini Felic menjawab tentang spekulasi tersebut Pemain berusia 22 tahun tersebut mengatakan kalau dirinya tidak tahu apapun Tentang rumor ketertarikan Manchester United Samdoria vs AC Milan 10 pemain Rossoneri menang Pada laga pekan ke-6 Serie A yang dihelat di Luigi Ferraris Milan unggul cepat lewat Junior Mesias di menit ke-6 Di babak ke-2, Milan harus bermain dengan 10 orang setelah Leão mendapatkan kartu kuning ke-2 Pada menit ke-57, Samdoria sukses menyamakan kedudukan melalui gol Filip Zurisic Usai menerima asis dari Aguilo AC Milan mendapatkan hadiah penalti di menit ke-66 Cirau sukses menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa AC Milan unggul 2-1 hingga laga usai Inter vs Torino, Merazuri menang susah payah Pada pertandingan Serie A pekan ke-6 di Giuseppe Meazza Inter tampil dominan atas Torino tapi kesulitan mencetak gol Setelah berimbang tanpa gol di babak pertama Inter coba mengambil inisiatif serangan di babak kedua Sayangnya, Inter masih kesulitan untuk menciptakan peluang bersih ke gawang Torino Dan membuat mereka dicemoh offence Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-88 Setelah gelandang Kroasia Mark Loa-Brosivic berhasil mencetak gol Skor 1-0 menutup duel Inter vs Torino Hasil Liga Italia, Napoli ke puncak kelas men usai tundukan spesial Napoli yang main mendominasi sejak awal babak pertama Sulit untuk mendapat penyelesaian akhir yang baik Memulai babak kedua dengan skor imbang tanpa gol Napoli coba lebih agresif lagi memberi tekanan kepertahanan spesial Gol yang dinanti-nanti oleh Napoli akhirnya datang juga pada menit ke-89 Siakomu Raspadori membobol gawang spesial Ketegangan muncul di bench kedua tim seusai gol tersebut Yang berbuntut kartu merah untuk Spalletti dan seorang staff spesial Bayer vs Stuttgart Gol telat buyarkan kemenangan di rotan Bayer mendominasi penguasaan bola Gol pembuka tersipta ketika laga memasuki menit ke-36 via Mati Stil Pada menit ke-57 Mereka berhasil membuat kedudukan imbang menjadi 1-1 Melalui gol yang dicetak oleh Chris Furitz Cuma butuh waktu 3 menit bagi Bayer untuk kembali unggul Jamal Musiala membuat kedudukan menjadi 2-1 Pada menit ke-92 Stuttgart membuyarkan kemenangan di depan mata Bayer Guirasi mencetak gol dan membuat laga ini berkesudahan dengan skor 2-2 Leipzig vs Dortmund Dieroten bulan lepas di borusan Pertandingan baru berjalan 6 menit Tuan rumah sudah berhasil membuka keunggulan melalui sundulan Willy Orban Leipzig berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 Kali ini giliran Dominic Soboslay yang mencatatkan namanya di papan skor Gawang mereka malah kebuburan lagi di menit ke-84 Ketika Amado Haidara menjebol Gawang Mayer lewat tembakan keras di kotak penalti Skor 3-0 Bertahan hingga laga RB Leipzig vs Dortmund selesai Atletico vs Selta Los Colconeros menang meyakinkan 4-1 Pesta gol Atletico dimulai ketika laga baru berjalan 9 menit Angel Korea langsung menyambar bola untuk berbuah gol Selepas cedah Atletico bisa menggadakan keunggulan 5 menit bapak kedua berjalan via De Paul Atletico menjauh di menit ke-66 Sepakan Karasco ke tiang dekat tak kuasa di bendung Marcesin Selta tak menyerah meski sudah tertinggal 3 gol Mereka menepiskan ketinggalan di menit ke-71 melalui sepakan Veiga Pada menit ke-82 Atletico kembali mencetak gol dan unggul 4-1 Lewat gol bunuh diri Unai Nunes Hingga laga usai skor 4-1 bertahan untuk Atletico Adis vs Barcelona menang 4-0 El Barca ke puncak klasmen Barcelona menghadapi Kadis pada laga pekan ke-5 Liga Spanyol Barca baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-55 lewat gol Franky De Jong Pemain pengganti Robert Lewandowski kemudian mencetak gol ke-2 Untuk pasukan Safi Hernandez pada menit ke-65 Lewandowski menusuk dan tak egois dengan menyodorkan bola ke Ansufati Yang dengan baik memanfaatkannya jadi gol Ousmane Dembele mencetak gol di penghujung laga usai sepakanya di depan kotak penalti Tak kuasa di Bendung Ledesma Barcelona menutup laga dengan kemenangan 4-0 PSG vs Brest Dona rumah tebus penalti Les Parisiennes menang 1-0 Parisien Jerman menjamu Sted Brest di Paris des Princes Pada laga pekan ke-7 Ligue 1 Tuan rumah menguasai laga di menit awal PSG bisa memecah kebuntuan di menit ke-30 Kumpan terukur Lionel Messi menjangkau Neymar yang melepaskan sepakan keras Bersarang ke pojok kiri gawang Brest Pada menit ke-70 Brest mendapat hadiah penalti Dona rumah dengan gemilang menggagalkan Brest menyamakan kedudukan PSG bisa mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga tuntas Kemenangan ini membuat pasukan Christophe Galtier kukuh di puncak kelas men Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!